Gegara lagu Cinderella yang ia bawakan pada beberapa waktu lalu, Ian Casella, sang vokalis dari Raja, kini disomasi dan dituntut ganti rugi senilai 20 miliar rupiah oleh sang pencipta lagu, Rival Ahmad Labaika alias Ipai. Somasi tersebut dilayangkan oleh Ipai lantaran dirinya merasa dirugikan sebagaimana ia merupakan pencipta tunggal lagu yang dipopulerkan Ian bersama band Raja. Menurut kuasa hukum dari Ipai, Minola Sebayang, somasi tersebut pun sudah diterima oleh Ian Casella yang langsung menghubungi pihaknya untuk dilakukannya sebuah pertemuan dengan Ipai. Meski tidak tahu apa tujuan Ian ingin menemui sang klien, namun Minola Sebayang mengaku masih menerima itikat baik dari Ian Casella. Saat Raja Ben Raja itu manggung di acara Pesta Indusiar, maka lagu Sibirala ini dinyadikan oleh Dulu Ben Raja, hanya saja di layarnya itu tertulis yang menciptakan lagunya itu adalah Ian Strip Tai Ipai. Nah, dan akhirnya ini menjadi ketelusan. Kita berpikir, wah itu memang salah tulis. Karena kalau nggak salah di era itu juga Ipai masih juga terjadi di Ipai. Kalau di TV itu dia pikir albumnya salah tulis. Tapi akhirnya kemudian dia terus-menerus. Terus-menerus tertulis Ian dan Ipai. Bahkan di album kedua dan album ketiga Raja itu juga lagu Sibirala yang dibawakan, tetap tertulis Ian dan Ipai. Nah, karena sesuatu dan lain hal, artinya itu baru hari ini Ipai berpikir, ini bukanlah sesuatu hal yang benar. Karena kan karya cipta itu kan melekat dengan penciptanya. Dan karena Ipai merasa bahwa lagu ini adalah lagu karya yang dia ciptakan sendiri dan tidak ada yang mencapai dengan orang lain, kenapa tertulis Ian dan Ipai. Dan lebih jauh lagi ketika lagunya didaftarkan di lembaga penelitian kolektif untuk royaltinya juga, sepanjang yang diketahui Ipai juga itu tertulis, sepertinya hanya Ian sendiri. Nah, jadi itulah yang menjadi asal-muasal akhirnya kenapa Ipai datang ke kantor. Kami untuk mempertanyakan dan menempur Ian atas penulisan lagu sendiri lah yang diciptakan oleh Ian dan Ipai yang seharusnya hanya Ipai saja. Nah, jadi durasi daripada asumasi yang dibuat oleh kantor kami ini memang ada tiga hati. Dan saya sudah bisa pastikan Ian juga sudah terima asumasi. Kalau tuntutannya sendiri atas Ipai atas pengguna penulisan nama Ian dan juga penggunaan tanpa izin atas lagu itu oleh Ian dan grup raja, itu adalah tentu ada tuntutan yang berkaitan dengan masalah ganti rugi atas hak ekonominya sekitar 10 tahun dan juga mungkin bagaimana mengenai masalah hak moralnya dan juga ada hal yang dilihat oleh si Ipai itu. Pendaftaran di LMK yang tidak menggunakan nama Ipai atau Ian Ipai tak nyanyi Ian saja. Dan ini bagaimana artinya itu menghitung kerugian-kerugian ini. Jadi, ini yang menuntutkan dari kerajaan-kerjaan. Nah, terkait apakah pelaku pertunjukan harus memikirkan isi yang tidak berada di Cinta. Aturan ini kan sudah jelas. Disebutkan pada Pasal 23 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Hacita, maupun pada Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Hacita, Toya Tihak Cinta, Lagu, dan Atomaksim. Yang menyebutkan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara penggunaan secara penggunaan cintaan dalam suatu pertunjukan tanpa izin terbentuk kepada pencipta dengan membayar bimbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen politik. Terkecuali pelaku pertunjukan tasa polensial. Dengan sengaja melakukan pelanggaran ekonomi pencipta, maka dapat dimungkinkan untuk melanggar Pasal 113 Ayat 2, tidak ada dengan penggunaan kegunaan kegunaan pun, dan terutama banyak pencipta. Tidak hanya Ian Casella, hal serupa juga dialami oleh Tantri, selaku vokalis dari band Kotak, yang geram dengan somasi yang terus-menerus dilayangkan oleh mantan personilnya, Posan Tobing dan Julia Angelia alias Pare. Pasalnya, alasan posal terus melayangkan somasi, antara lain dan tidak bukan agar Kotak tak lagi membawakan lagu-lagu yang telah diciptakannya. Menolak keras adanya larangan sepihak yang dibuat oleh Posan, band Kotak yang kini dipegang kendali oleh Tantri, akhirnya buka suara, perihal konflik yang terjadi antara dirinya dengan mantan personilnya itu. Mengenai siapa yang punya kewajiban untuk membayar, itu sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Sudah lama Kotak nggak pengen nyanyiin lagu-lagu ciptaan, Makosan. Kedua, kalau ciptaan lagu dari Julia Angel, saya perkirakan November ya, 15 November 2022, ketika dipermasalahkan dan dilakukan mediasi, teman-teman Kotak itu udah sepakat tidak juga menyanyikan lagu itu, lagu-lagu dari Julia Angelia. Jadi tanpa Somasi pun memang udah nggak dinyanyiin, tapi kepada butir lima dari Somasi mereka, terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama, yaitu ada bagian dari Pai, Dewi, dan teman-teman Kotak. Waktu itu ada lagu-lagu yang diciptakan kotak-kotak masih ada Kaposan, Mas Ella, Mbak Tantri, tapi ada lagu-lagu juga yang sudah ada, Cuan, Mbak Cewang. Kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan terhadap pelarangan lagu, kami juga sama-sama penciptanya. Kami keberatan bagaimana kami selaku juga selaku pencipta, dilarang menyanyikan lagu ciptaan kami sendiri. Berdasarkan hal itu, kami mensomasi balik agar saudara hapusan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama. Lagu-lagu yang memang diciptakan bersama, kami pun memiliki hak yang sama untuk tetap membawakan, jadi kami tetap membawakan lagu-lagu yang diciptakan secara bersama. Tadi juga sudah kita obrolin ya di awal, kalau misalnya lagu yang diciptakan Beliau sendiri sejak 2019 sudah tidak diciptakan. Dan juga yang dibawakan, dan juga dari yang pasun yang satunya juga dalam 15 November 2021 sudah dibawakan. Jadi kalau untuk yang festival-festival yang sudah langsung, kami selalu dibawakan lagu yang diciptakan sendiri. Lalu bagaimana perihal performance royaltinya? Kami sudah melakukan, memasukkan sebuah pasal di kontak perjanjian kerjasama, bahwasannya pihak penyelenggara acara, penyelenggara acara itu wajib membayarkan performance royalti ke LMK, di sini Mami, membayarkan performance royalti. Jadi, setelah ini, kalau sudah itu akan memberi kami pertajam lagi, kalau belum membayarkan, kami tidak akan nampung. Itu adalah bentuk support kami terhadap para komposer, karena yang harus digarisbawahnya di sini, kami bukan hanya seorang performer, melainkan kami pun seorang komposer. Saya mengkompos bola lagu, saya lah, cua, kami sama-sama seorang komposer. Jadi, kalau ngomongin masalah mensejahterakan para komposer, kami pun ingin sejahtera, dan kami sama, support sekali, bagaimana seorang komposer itu sejahtera. Ya, itu untuk support kami terhadap para komposer, di setiap panggung kami, ada pasal yang dimasukkan dalam sebuah perjadian, seperti itu. Kalau belum dibayarkan, melalui wami, kami tidak akan mampu. Yang paling menarik, dari kasus ini pun, saya, keep contact beberapa kali mampu. Itu ada banyak banget bentuk support yang datang, dari penonton, bahkan mereka membuat, teman-teman kakabat kotak, mereka membuat banner, yang memuatkan, tanpa harus mengucapkan, tapi mereka memuatkan, kita ketemu di mana, di palu kapas, segala macam. Itu bentuk support yang membuat kami terasa, oke, kami harus terus berjalan. Karena setelah 12 tahun, yang sudah kami perjuangkan, dan itu sesuatu yang sulit, mempertahankan sesuatu itu, sesuatu yang sulit. Jadi ya, itu harus kami perjuangkan. Gak apa-apa, somasi kan bebas ya, somasi-somasi aja. Somasi balik ya silahkan. Kan setiap manusia itu punya hak, apalagi di Indonesia ya, setiap rakyat Indonesia punya hak, untuk membalas somasi, mensomasi, tapi ujung-ujungnya, sampai ketemu aja di pengadilan. Secara personal, saya maafkan, Tantri, Selah, dan Cua. Walaupun saya tersakiti, tetapi, kita ini negara hukum. Nah, secara negara hukum, proses hukum terus berjalan. Dan semua kan udah saya serahkan, sama kuasa hukum juga. Jadi, biarkan, mereka yang ahlinya aja, yang berbicara. Terima kasih telah menonton!